Intro Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil pada bilangan 20 ayat 22 hingga 29. Sedara, pernahkah kita mendengar istilah ataupun kata obitory? Obitory adalah berita tentang kematian seseorang disertai dengan cerita singkat tentang orang yang meninggal itu. Obitory seringkali dilakukan ataupun dibaca oleh orang-orang tertentu kepada orang yang memberi kedudukan dan pengaruh. Salah satu tujuannya adalah memberi inspirasi kepada orang-orang yang ditinggalkan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini bercakap tentang obitory bagi Harun yang telah berpuluhan tahun bersama dengan Musa dalam perjalanan bersama dengan umat Israel. Selain kesetiaan kepada Musa, Harun memiliki kesilapan pada waktu dia bersama-sama berjalan mendampingi Musa dalam memimpin bangsa ini. Harun tidak terlepas daripada kesilapan. Harun tidak terlepas daripada melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan hal ini memberikan suatu akibat di mana dia tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian. Setiap tindakan yang kita ambil pasti ada akibatnya. Seringkali kita lupa dan tidak hirau dampak daripada kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya hal ini memberi satu-satu yang sangat pahit dan perik bagi diri kita. Mari kita belajar daripada akibat dan tindakan daripada kisah Harun ini. Dinyatakan dengan terang dalam firman Tuhan setelah pemintaan bangsa Israel itu ditolak untuk mereka melalui negeri Idom. Dan mereka harus melewati tempat lain untuk sampai di tanah perjanjian. Di mana mereka harus berangkat daripada Kardis ke Gunung Hor. Namun pada waktu mereka pergi bergerak ke sana ada sesuatu yang diluar daripada jangkaan Harun dan Musa. Di mana Tuhan memberikan satu pesan yang sangat mendalam bagi Harun. Dia katakan firman Tuhan bahwa pada waktu itulah Tuhan berfirman bahwa pelayanan Harun itu berhenti di sana. Di mana Harun akan mati ataupun kehidupannya akan tamat di situ dan dia akan diganti oleh anaknya Ilyazah. Sebelum Harun meninggal ada pesanan Tuhan disampaikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Di mana mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan hal ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya sendiri sebagai pemimpin. Jika saya telah dijanjikan sesuatu dan pada akhirnya saya tidak dapat mendapatkan apa dijanjikan. Memang berikan impact yang sangat mendalam bagi diri saya. Kalau itu adalah saya. Namun kembali kita melihat kepada firman Tuhan. Musa dan Harun tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mereka harus pekakan hal ini dan menerima hal ini dengan pahitnya. Dipendekkan cerita setelah Harun meninggal dunia, bangsa Israel merantapi kematian Harun selama 30 hari. Ini merupakan sesuatu jangka masa yang lama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan kita tidak tahu bila mana kematian terjadi. Dan kita tidak dapat lari daripada kematian. Kita tidak dapat mencipta, saya mau mati dalam tidur, saya mau mati dalam tanda, saya mau mati dalam masa saya memandu. Kita tidak dapat mencari, kita tidak dapat buat pilihan. Tetapi dengar dengan baik, cara hidup kita adalah pilihan. Cara kematian bukan pilihan, tetapi itu adalah kepastian. Namun cara hidup adalah cara yang kita harus merupakan pilihan yang penting dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita adalah pilihan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua itu adalah pilihan. Yang apakah itu menyenangkan hati Tuhan, ataupun apakah itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya setiap pribadi kita memiliki hidup yang mahu memberikan kesan yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Saya percaya juga pada waktu kita meninggalkan dunia ini, saya percaya kita mahu kisah kehidupan kita itu diceritakan dengan baik. Saya percaya kita mahu dikenangkan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang penuh kasih, sebagai orang penyayang. Kita mahu diceritakan tentang hal itu. Dan daripada firman Tuhan pada pagi ini, mari kita renungkan dan fikirkan sekali lagi. Apakah teladan yang akan kita wariskan kepada orang-orang yang kita kasihi? Apakah perkara yang ingin kita turunkan kepada anak dan cucu kita? Apakah legasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka sehingga hal itu dapat membawa mereka berbuah dan tetap hidup setia kepada Tuhan? Apakah kesaksian hidup kita saat ini sudah cukup kuat menceritakan tentang Yesus pada waktu kita telah meninggalkan dunia ini? Ada kata pepatah mengatakan, Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton!